Nah sobat netter denger gak? Kabar gosipnya terbaru Ayu Ting Ting sama calon suaminya Letu Muhammad Fardana hari ini Katanya bakal gini guys Simak ya agar gak gagal paham dan jangan di skip biar informasinya jelas dan tidak salah tanggap Mereka mau nikah tahun ini Kayaknya beneran nih soalnya kekinian banget Ayu udah mulai ngasih kode soal masa depan sama Letu Fardana Dia udah ngarepin anak cowok Wajar soalnya Ayu Ting Ting udah ada putrinya yang cantik yaitu Bilkis Gini ceritanya guys Kebocoran kode dari Ayu itu muncul pas dia lagi nemenin adiknya Asifa pas cek kandungan Nah Sifa yang lagi hamil anak kedua Ternyata diprediksi bakal lahirin bayi cowok Lu bayangin gak Ayu sama keluarganya seneng banget denger berita ini Sampai pada bahagia maksimal gitu Ayu langsung peluk-peluk ibunya Umi Kalsum Terus minta doa biar Sifa bawa hoki Anaknya juga cowok Ah pengen banget ya Allah Seru Ayu sambil girang banget denger adiknya bakal punya anak cowok Cowok-cowok-cowok teriak Umi Kalsum sambil senyum lebar Terus lo denger gak Ayu katanya juga pengen punya banyak anak sama Letu Fardana loh Dia sendiri yang bilang gitu Gue sih setahun bikin lagi setahun bikin lagi Wah jadi penasaran nih Kayaknya Ayu bakal jadi ibu yang super duper sibuk deh nanti Sementara itu Kabar soal tanggal pernikahan Ayu dikasih tau sama temannya si Letu dari TNI Nah Dia itu anak keempat dari lima bersaudara Yang lagi ditugaskan di Papua Tengah Kayaknya temannya si Letu udah denger cerita soal pernikahan Ayu dari mana gitu Mereka bilang pernikahan Ayu bakal diadain setelah Letu Fardana selesai tugas di Papua Sayangnya gak ada detail pasti soal tanggal atau tempatnya Tapi gimana ya Kan gak sabar pengen liat mereka nikah Pasti seru banget acaranya Posisi di Intan Jaya Kabar nikahnya keluar setelah dia selesai tugas Ucap Mayor Infrobdian Desiawan Setiadi Wah semakin deket nih Semakin banyak juga bocoran soal rencana mereka berdua Jadi penasaran banget nih Kapan tanggal pasti pernikahannya Pasti bakal seru banget